Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan selamat sejahtera untuk kita semua Perkenalkan saya Tias yang akan memadu sesi pada Sesi Bitik Bicara pada sore hari ini Sebelumnya saya mengucapkan juga terima kasih Untuk teman-teman yang sudah bergabung dari awal Maupun yang baru-baru gabung Saya ucapkan selamat bergabung Pada sore hari ini Maseri yang akan dibahas yaitu mengenai Revit API Development with Django Race Framework Yang akan dipersesifkan oleh Mbak Alin Mungkin langsung saja kita mulai Mbak Alin saya persilahkan Terima kasih Oke Oke kameranya ya Oke terima kasih teman-teman Terima kasih Mbak Tia setelah membuka sesi Ditek Bicara 6 ini Terima kasih kepada teman-teman yang Menyempatkan hadir Kali ini saya dari tim Development Ditek Akan membawakan Sesi Ditek Bicara 6 ini Oke Kalau misalkan sebelumnya itu selalu dibawakan oleh Tim Ops Jango Race API Judulnya itu Rapid API Development with Jango Race Framework Oke saya share screen dulu Masukkan ya Masukkan ya Rapid API Development with Jango Race Framework Slide-nya ini kalian bisa akses langsung di S.id Flash DRF Ditek Bicara Oke perkenalkan dulu saya Alin Ralifah Ini adalah username saya di segala Sosial media saya Ataupun di GitHub Di GitLab Atau dimanapun Biasanya saya pakai username At Alin Ralifah Saya salah satu tim development di Ditek Next Ditek Bicara 6 ini Saya akan membawakan tentang Jango Race Framework Jadi pengembangan Jango Race Framework Dengan cepat Tuh makanya dinamakan Rapid Development Si Jango Race Framework sendiri Dia mengatakan Jango Race Framework itu apa sih Jadi Jango Race Framework itu Atau Akan saya sebut dengan DRF ya Setelahnya saya akan Nebutnya dengan DRF Jadi DRF ini adalah Tukit Untuk membangun web API Web API Beberapa alasannya Itu Kalau kata si Jango Race Framework itu Satu Dia punya Web Browseable API Jadi Tidak membutuhkan Tepati lagi Seperti Swagger Atau Yang lainnya Untuk Membrowse API-nya API-nya Yang telah kita bangun Di proyek kita Authentication-nya Dia bisa menggunakan OA-1 Atau OA-2 Nah Serialization-nya Nah Serialization ini Yang saya paling suka Di DRF ini Dia sangat mudah Dan Simple gitu Dia juga Men-support ORM Ataupun Non-ORM Gitu Dia menggunakan Fungsi Best View Banyak Community yang Non-supportnya Juga dia Bisa Digunakan Di Mozilla Gitu Oke Ini saya Kutip Dari Django Race Framework Dan Orch Next Oke Disini Saya akan Mendemokan Bagaimana Membuat Aplikasi ini Membuat Proyek Yang berisinya API Disini Contoh Aplikasi Atau proyek Yang saya buat Adalah Saya ingin Membuat Web Ceritanya Nama proyek Saya itu MyWeb Dimana Di dalam MyWeb ini Akan ada Apps Namanya API Oke Rekordmen Rekordmen Saya belum Katakan Kalau untuk Menggunakan DRF ini Otomatis Rekordmen Adalah Python Pasti Dan disini Saya menggunakan Virtual Envy Untuk Environment Virtual Bagi Teman-teman Yang mau Langsung Mempraktekan Bisa Akses Slide-nya Disini Tadi S.ID DRF Detect Dicara 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 Oke Lanjut Disini Kita buat Holder Namanya MyWeb Memakan Saya Oke Untuk IDE-nya Saya menggunakan Visual Studio Saya Open Ini Disini Adalah Folder MyWebsite Maaf ya Tidak Saya Tidak Bisa Saya Present Karena Saya Harus Bolak-balik Ke IDE-nya Oke First Saya Harus Saya Bikin Virtual Envy Saya Aktifkan Dulu Saya Menggunakan Python 3 Setelah itu Jangan lupa Masuk ke dalam Entry Roman Lalu Diinstall Django Dan Django Respon Work Nenggu Menggunakan Mendemokannya Dari awal Banget Dari Sampai Buat Project Karena Saya Mau kasih Tau Bahwa Bikin Menggunakan DRS Menggunakan DRS Ini Sungguh Sangat Sepat Oke Sudah saya Instalin Forumnya Django Respon Dan Django Terus Kita Bikin Project Namanya MyWeb Dan Bikin Up Namanya Api Jangan Salah Jangan Lupa Bikin Up Masuk Dulu Kedalam Order MyWeb Ini Masuk Kedalam MyWeb Saya Ingin Project Langsung Direkturi Di dalam Direkturi Ada MyWeb Lagi Di dalam MyWeb Tadi Saya Ketinggalan Sedikit Saya Ingin Langsung Buat Project MyWeb Oke MyWeb Kita Cek Oke Sudah Ada Di sini Up Di mana Project MyWeb Up Up Itu Si Art Luar Ke Direkturi Project Next Kita Pasti Butuhkan Sebuah Model Sebuah Data Untuk Sebuah Aplikasi Di mana Model Langsung Saya Kopas Saja Di sini Saya ingin Membuat Tabel Namanya News Di dalam Ada Fit Create Video Video Content Dan Conten Oke Jangan Disimpan Lalu Didaftarkan Di dalam Setting Di Apps Yang tadi Sudah Saya Buat MyWeb Dot App Kita Kita Lakukan Migration Kita Buat Migration Dan Kita Migrate Migrate Ini Setelah Memigrate News Karena Ini Migrate Yang pertama Dia juga Memigrate Tabel-tabel Bawanya Si Jenggo Usernya Group Lanjut Kita Bikin Serializernya Kita Membuat Serializernya Itu Di dalam Api Ini Jadi Serializernya Itu Apa Jadi Serializernya Itu Adalah Sebuah Modul Atau Bisa Dibilang Modul Yang Menentukan Tip-tip Apa Yang Nantinya Akan Ditampilkan Di Endpoint Ini Serializernya Terus Pai Biar Cepat Gimana Serializernya Endpoint Ini Ingin Menampilkan ID Titel Dan Konten Oke Setelah Bikin Serializernya Kita Bikin Viewsnya Eh Itu Kita Bikin Viewsnya Kita Bikin Views New List Dimana New List Ini Adalah View Untuk Menampilkan Seluruh News Yang Ada Di Dalam Tabel Itu Dan Juga Sekaligus Untuk Membuat Jadi Kalau Giatnya Menampilkan Seluruh News Post Yaitu Create New News Kit Create News Yang Baru Pastikan Di Dalam Web Api Views Views Yang Ada Di Dalam Api Ini Tambahkan Milis Lalu Detail Ini Update Dan Delete Ya Detail Update Dan Delete Jangan Lupa Import Import Oke Ada Disini Tentu Harus Mengarahkan URL Jadi URL Ini Sepertinya Ada Sedikit Tungguan Teman-teman Mohon Sabar Tunggu dulu Siap Bu Siap Nunggu Siap Mas Oke Comeback Masuk ke caranya Masuk Oke Terima kasih Tadi kan Terakhir Kita Bikin Views Views Dan News Detail Ini Importnya Oke Selanjutnya Bikin URLs Untuk Mengarahkan Alamat Ini Akan Membuka Views Apa Oke Ternyata Saya Sudah Pastikan Yang Tadi Ini Adalah Di URLs Yang Di Bawah Project Kalau Yang Ini Adalah URLs URL Yang Di Dalam Up Belum Ada Jadi Kita Tambahkan Disini New File URLs S To Pi Oke Kalau kita Baca Disini URL Ini Include My Web Api URL Jadi URL Memasukkan Yang ada Disini My Web Api URL Oke Ini Di Include Jadi Nanti Alamatnya Adalah Class News Jadi Alamat Utama Class News Langsung Lanjut Oke Selanjutnya Kita Tempel Rest Framework Di Dalam Setting Oke Lalu Kita Kan Planning Selan Seven Iya Tadi saya bilang apa Di dalam Slice News Oke Ini dia Api yang tadi Berhasil kita buat Lihat Kalau ingin Create Langsung Disini Dituliskan Yesen Tadi Itu kan Kita Meminta Bahwa Kita Lama Ya Saya Sudah punya Disini Kita copy Jadi Ini Langsung Kita Pause Aja Pause Untuk Membuat New Satu New Shware Gitu Oke Nah Kalau Dilihat Dari ULS Kalau Slice Ditambahkan ID News Dia akan Membuka News Detail Satu Oke Bisa delete Bisa edit Kalau edit Sama seperti tadi Langsung aja Kita Ubah Disininya Di dalam Kontennya Terus kita Put Oke Dia akan berubah Atau kita delete Oke Dia akan Kehapus Hilang Kita lihat lagi Listnya Hilang Habis Itu Itu Dia Jenggo Resfrem Sangat Mudah Bukan Selanjutnya Itu Nah Ya Tapi Median kurang Kalau Kayak Gini Cuma Krut Krut Doang Kayak Gak Ada Autor Jadi Siapa Aja Bisa Melakukan Krut Kedalam Tabel Itu Menggunakan Api Ini Tabel News Menggunakan Api Ini Jadi Selanjutnya Kita Butuhkan Itu Adalah Authentication Dan Permission Authentication Kita Tambahkan Chute Di News Itu Namanya Owner Owner Ini Dia Berlelasi Ke User Suka Kita Stop Dulu Lalu Kita Make Migration Kita Migrate Oke Nah Si Owner Ini Ingin Saya Ingin Jadi Saya Ingin Si Owner Ini Dia Hanya Read Only Jadi Di Serial Ini Harus Di Update Dimana Dia Menampilkan Owner Yang Read Only Fit Bahkan Disini Owner Oke Diffuse Nya Juga Ada Perubahan Kita Bikin Permission 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 Disini Kita Akan Membuat Permission Sebenarnya Sudah Ada Permission Bawaannya Si Jenggu Itu Is Out Bawaannya Si Jenggu Bawanya Refram Itu Is Out Then Add House Read Only Oke Pengennya Kalau Owner Dia Bisa Edit Kalau Bukan Owner Dia Bisa Read Only Gitu Jadi Yang Bisa Edit Itu Cuma Ownernya Bisa Buat Permission Tambahan Disini Rule Oke Rule Lalu Diffuse Ini Kita Update Ini Yang Tadi Kita Update Kita Import Lalu Ini Karena Kita Gupung Oke Itu Dia Di Permission Kita Import Is Owner Or It Only Tambahkan Permission Class Permission Class Diminus Kalau Di List Ini Cuma Menggunakan Permission Is Authenticate Or It Only Jadi Kalau Terus Menggunakan Yang Bawaan Django Sedangkan Kalau Yang Di Big Tell Saya Ingin Pakai Yang Tadi Sudah Saya Buat Permission Class Tambahkan Is Owner Or It Only Oke Oke Nah Tadi Kan Jadi Si news Ini Owner Ini Adalah Siapa Yang Menyimpan News Siapa Yang Ngebuat News Itu Jadi Kita Update .save Ini Nama Purnera Itu Didapatkan Dari Login Usernya Lanjut URL-nya Karena Tadi Kita Membutuhkan Login Ini Dia Punya Out Login Sendiri Sebenarnya Tinggal Ditempel Aja Di URL-nya Ya Okay 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 I'll take off Okay Okay Honey oke kalau tadi kan langsung keluar listnya apa atau disini bisa nge-post data apa ya tapi karena dia belum login dia gak bisa nge-post data nih dia cuma bisa return only doang kita login dulu oke baru ingat saja tadi kita belum bikin user ya create super user admin admin.com oke kita buat 2 user ya ikut eh ini admin saya ingin nge-post apa 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 data posting oke, owner nya langsung keluar admin oke cuma kita log out sekarang kita login lagi menggunakan kalian mungkin yang tadi buat adalah si admin kalau kita lihat disini betulnya kita hanya bisa melihat data yang admin buat tapi kita gak bisa melakukan edit atau delete nya kita coba lagi contohnya disini kita buat item ad oke satu owner admin satu owner nya admin yang ini adalah owner nya admin tadi sudah kita lihat kita gak bisa edit dan delete nya sekarang kita lihat yang dua ID nya dua kita bisa melakukan delete data ini ataupun edit data nya penjelasan tentang authentication and permission nya oke selanjutnya di dalam ini tadi ada adalah pembuatannya ketika kita menggunakan kelas views api view jadi view nya menggunakan api view sedangkan bisa lebih mudah lagi nih kalau lebih singkat lagi kodenya kalau kita menggunakan view set kalau emang ini untuk krud-krud aja nih artinya menggunakan view set itu sangat disarankan sangat memudahkan disini kita replace semua yang ada di views ini tadi kan ada new list ada news detail kita repress menjadi satu kalau saja namanya miss view set jadi dia nanti otomatis akan punya tufungsi list kreatif update and destroy nya jangan lupa ditambahkan di import selain di views ini ini kita ubah juga di urls nya menggunakan router kita coba saja di mana nanti alamat-alamatnya itu langsung dideklarasiin aja dideklarasi ini sama si router ini saran ini masih dirankan oke kalau ada oke nah kalau menggunakan view set kelebihan keduanya adalah dia ada HTML form nya dia langsung kebuat nih HTML form nya jadi dia ngebaca serializer itu sama kayak form gitu perlakuan-perlakuannya sama tuh oke sangat mudah selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan mungkin Mbak Tias selanjutnya sebelumnya saya juga menggunakan teman-teman untuk pasal feedback ya ada di chatbox teman-teman saya juga mau ingat jangan sampai terlewat bitik-bicara sesi 7 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 4 sampai pukul 5 sore akhirnya juga gak keren dari sebelumnya oke terima kasih teman-teman yang sudah yang sudah hadir yang sudah menyemak oke ada pertanyaan Mbak Lim ada pertanyaan dari Mbak Nanda saya mau bertanya mengenai token authentication di Zangorist framework itu dimana Mbak oke jadi jadi kalau masukkan suaranya masukkan ya sebentar ya jadi 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 kalau misalkan si token itu dia dia itu biasa yang beres framework itu kita lihat ya disini saya share screen oke saya share screen jadi jadi kalau misalkan si token itu nanti dia akan itu akan digenerate saya udah gak ya di internet contoh code nya kalau kalau saya jadi kalau misalkan si token itu nanti si si apa tuh si jinggo nya itu dia akan nge-generate tokennya sendiri kan authorization nya seperti ini create token all user nanti si tokennya itu akan disimpan oleh si resepinya yang nanti jika dibutuhkan dia akan nah nanti untuk memasukkannya dia menggunakan header jadi ditaruhnya tuh di header gitu nanti si code nya kita ada roll nya custom all token gitu call nya dimana untuk nyamain apakah token ini sesuai atau enggak gitu tuh mungkin lebih jelasnya bisa dilihat ya di sini open authentication oke jadi kita kayak kayak ada modelnya sendiri gitu nge-generate tokennya terus nanti tokennya nih contoh code nya ada di sini gitu 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 Mbak Nanda gimana Mbak Nanda Mbak Nanda apakah sudah jelas jawaban oke silahkan yang inginkan bertanya lagi sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya saya tutup aja sesi pada hari ini terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini dan terima kasih juga untuk Pak Alin untuk berbagi intinya kepada kita semua jangan lupa hadir di atas titik bicara sesi 7 untuk teman-teman semua kalau begitu saya tutup aja sesi 7 pada hari ini terima kasih kepada Mbak Nanda setelah menjadi moderator terima kasih kepada teman-teman maaf maaf apabila banyak salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati